Sudah lama juga tidak fender-fenderan ya Kali ini fender Apa ya Kayaknya laptop deh, hambaer-hambaer Ini udah pake locking tuner Dan Talen dan tak bukan adalah ini salah satu gitar yang Mas Andra juga Yang akan di Seperti biasa Speknya akan Ya lo tau lah Kalau yang belum tau ya udah tonton aja yang gak habis Ini udah pake gotoh Ini barengan sama Yamaha Pacar 2 Oke Gue lepas dulu Necknya Tadi abis gue coba setting-setting Cari tau kondisinya Sudah Aman, miris Sekarang gue lepas dulu Oke, ini necknya udah gue lepas Kita lihat kondisi fretnya Masih utuh ya Masih lumayan lah Bagus Tapi ya seperti biasa Mau diganti Ini Meksiko 2010 Udah pake gotoh tuner Oke, seperti itulah kira-kira Oke, kalau saatnya mau gue cabut Ini gue sobek dulu Coatingnya Karena coatingnya nempel ke fret ya Jadi ini finishingnya setelah fret beres Baru di Pernis Dinutup semua Bagus sih Jadi gak gampang Gak gampang kendor Karena dipegang sama coating Keliling Kondisi 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 selamat menikmati oke ini fretnya udah cabut semua kita lihat bagaimana nanti dipasang laruto karena fret orinya lebih lebar jadi bekas fret lamanya lumayan keliatan tapi sejauh mana keliatannya nanti aja lihat oke sekarang pasang fret tapi ini sebenarnya aslinya lembus kakinya lembus ya tapi ada coating dan coating itu cukup tebal jadi gua fitting untuk kakinya yang gak tembus jadi biar tetap mendekati orinya factory orecnya kecuali kalo coatingnya tipis biasanya itu gua tembusin aja karena tipis juga kalo ini kan lumayan tebal poli orecan lagi tebal jadi dipasin udah pas kasih lem dulu gua siap lagi lupa oke luar biurimu ada di luar biurimu gua terus Oke, fretnya udah kepasang semua Lumayan sih Gak terlalu keliatan nih kalau yang ini nih Ngintip-ngintip sih ada sih yang coating-coating sobek Oke kalau gitu gue mau masang fret yang ini dulu Jadi ini ditaruh dulu Ambil nunggu lemnya kering Sekarang yang ini dulu Singkat cerita lagi Ini fret end udah Bevel udah Sekarang masuk ke dressing Seperti biasa ya Langsung diiket-iket Kebun dicicik Ini disetting mana Dan siap di eksekusi Sampai Sampai jumpa 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 Ini yang kucur sedikit Tapi tidak apa-apa Ini habis gue setting-setting Sebagai senar lama Gue tes-tes dulu lah Tadi habis di tes-tes aman, sekarang saatnya ganti senar baru Ya, beres sudah Ini Netnya masih aman dan segala matnya masih aman Oke, sampai disini aja video gue kali ini Sampai bertemu di vlog-vlog gue selanjutnya Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya